Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Om Bob ribut-ribut tentang dui keluarga negaraan yang dipicu oleh pemberhentian Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM karena dirinya memiliki status dui keluarga negaraan dan ini diketahui setelah 20 hari dirinya duduk di kursi kementerian Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Masalah dui keluarga negaraan itu memang kan ada undang-undangnya Tapi undang-undang itu selalu kalah cepat dibanding dengan perkembangan zaman Undang-undang dui keluarga negaraan yang ada di Indonesia ini mestinya memang harus direvisi karena ini sangat merugikan potensi anak-anak bangsa yang akan membantu membangun Indonesia tercinta ini Banyak orang-orang Indonesia yang di luar negeri tetapi status keluarga negaraannya adalah bukan warga negara Indonesia dikarenakan mereka lahir di luar negeri dan kemampuan mereka yang begitu hebat malah dimanfaatkan oleh negara lain Padahal banyak sekali yang dalam hatinya itu kepingin kembali ke Indonesia untuk ikut membantu negara tercinta ini di dalam membangun menjadi sebuah negara dan bangsa yang besar Jadi kalau ini dibiarkan saja, ya nanti akan terus merugikan kita sendiri Susahnya sebenarnya di mana ya Om Bob? Sebetulnya masalah dui keluarga negaraan Bapak ex-menteri kita ini sederhana Kan banyak suara yang mengatakan Karena dia sudah statusnya stateless Dulu pernah menjadi warga negara Amerika Dan Indonesia menganut sistem tidak bisa mengenal dui keluarga negaraan Sehingga otomatis status warga negara Indonesia dia itu terlepas Dan beliau sudah mengembalikan status warga negara Amerikanya itu kepada Amerika Jadi sekarang dia dalam posisi yang tidak punya warga negara Nah banyak yang mengatakan ini susah untuk menjadi warga negara Indonesia Nasionalisnya tinggi sekali Sehingga merasa jangan dengan mudah-mudah menerima seorang menjadi warga negara Indonesia Setelah dia melepaskan warga negara asingnya Nah ini kan juga aneh ini ya Nah seperti kita ketahui Itu pemain-pemain sepak bola asing itu Tinggal di Indonesia Belum ada dua bulan Sudah langsung bisa keluar warga negara Indonesia Hanya cuma di dalam tanda petik ya Untuk main sepak bola Nah sekarang kalau ada jagoan hebat Yang bisa membantu Indonesia lebih bagus Masa lebih susah dari pemain sepak bola Untuk mendapatkan warga negara Indonesia Nah ini kan lelucon pada siang hari kan Padahal presiden punya hak kan Untuk mengangkat seorang Karena jasa-jasanya Untuk menjadi warga negara Indonesia Itu kan boleh Jadi sebetulnya Tidak usah diribut-ributkan lah Tidak beda zaman dulu kan Itu ada pemain Thomas Cup yang hebat Juara All England Ya dulu warga negaranya bukan Indonesia Ya langsung bisa jadi warga negara Indonesia Akan tidak ada yang dirugikan Bagaimana kalau ada tuduhan Jangan-jangan warga negara asing itu adalah Seorang mata-mata Ya Diseludupkan gitu ya Supaya memata-matai Dan malah menjerumbuskan Indonesia Betul Nah ini ya pemikiran yang konyol Waktu Bapak presiden memilih orangnya Kan juga sudah mikir Toh juga nanti Misalnya di dalam melaksanakan tugas Terus dirasa ini putusan-putusannya kok aneh Ya tinggal dipecat kok Jadi jangan langsung menaruh apiori yang tidak betul Banyak sekali yang punya pemikiran-pemikiran yang seperti ini Itu mestinya Orang tersebut juga mempunyai sifat-sifat yang kurang baik Itu kan ada teori Kalau nggak salah teori remsi ya Orang cenderung menganggap orang lain itu seperti dirinya Jadi kalau dirinya itu paranoid Curiga-curiga sama orang Ya dia mesti cari teman yang sifatnya sama Jadi kalau seorang koruptor Ya pasti menganggap orang koruptor itu baik Yang bukan koruptor itu jelek Nah ini bisa terjadi kan Jadi saya pikir masalah dui kewarganegaraan ini Cepat-cepat diselesaikan undang-undangnya Anggota DPR yang terhormat itu Jangan mikir yang lain-lain Justru yang urgen-urgen seperti ini Yang harus segera diraselesaikan Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda Ke ombobindonesia at hotmail.com Ombobindonesia at hotmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob